Intro Selamat pagi rekan-rekan media di laporkan persekutanan Terkait dengan situasi kondisi di Oksipil Bahwasannya kemarin sore pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 KKB berubah kembali yaitu dengan cara melakukan pembakaran di sejumlah kios yang dimiliki oleh Pancarakan Sampai dengan hari ini dilaporkan situasi sudah tergedali Untuk masyarakat bisa menanggung kita seperti biasa Kemudian sekitar jam 17.00 Ini juga terjadi penembakan yang dilakukan oleh KKB Mengakibatkan dua orang dari masyarakat Atas nama Regina Bidana usia 50 tahun dan Jonas Kalakmabin usia 35 tahun mengalami luka tembak di kaki Kronologisnya pada saat kedua korban sedang menghadiri kedukaan di rumah duka Yang bertempat di belakang guesthouse jalan Okpol Mereka kembali ke rumah untuk memasak di dapur Tiba-tiba terdengar tembakan dan keduanya tumbang karena kakinya kena tembak Untuk kondisi korban saat ini dalam keadaan sadar dan dirawat di rumah sakit umum daerah Oksibil Kami dari Satgas Damai Kartens 2023 Akan terus melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap KKB yang berulah di Pegunungan Bintang Demikian kami laporkan dari Oksibil Terima kasih Terpercaya Terima kasih